Suasana hotel Tomi Harini di Jalan Raya Brawijaya, Kota Jember mendadak ramai. Hal ini lantaran seorang penghuni kamar hotel, tewas di dalam kamar. Korban yang menginap sejak hari Senin kemarin ditemukan sudah tidak bernyawa oleh petugas kamar hotel. Korban tewas adalah Syaf Rizal Effendi, 68 tahun, warga Cianjur, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas dalam posisi duduk bersandar dalam keadaan tidur. Namun kondisi televisi masih menyala. Karena curiga, petugas hotel segera mengecek korban dan ternyata korban sudah tidak bernyawa. Kapolsek Sukorambi AKP Ribut Budiono mengatakan hasil olah TKP dan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP kuat dugaan korban meninggal akibat serangan jantung. Sebelumnya, sebelumnya tadi sore telah penemuan mayat seorang meninggal dunia di kamar hotel, laki tua. Kemudian untuk tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada. Tadi ada dokternya juga langsung, mungkin ada tanda-tanda dokter yang ini, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Penangkatan selanjutnya, sementara kita titip di Rumah Sukorambi, saya mau menunggu keluarganya. Kemudian kita juga membantu untuk menghubung keluarganya. Tak hanya itu, barang bukti obat-obatan jantung dari seorang dokter di Jember juga ditemukan di dekat tubuh korban. Dari Jember, Felikosasi melaporkan.